Intro Selamat pagi para sahabat aceng adventur Di hari yang cerah ini, kami akan bercamping di puncak gunung Sagara yang berada di kecamatan Tenjonagara, Kabupaten Garut Rute yang kita ambil kali ini yaitu melalui jalur Sagara Selama perjalanan, kami disuguhi dengan pemandangan perkebunan warga yang sangat indah Meskipun cuaca mulai mendung, kami tetap semangat melanjutkan perjalanan Tak butuh waktu lama, kami pun sampai di tempat si maksi Biaya registrasinya pun relatif murah Untuk tiket masuk seharga Rp20.000 per orang Parkir motor seharga Rp10.000 Dan penitipan helm seharga Rp2.000 Oke teman-teman, untuk di trip kali ini, kita akan berlangi gunung Sagara Dan kesiapan mantap Dimana ini dimana? Garut, di tamatan Suci Narajang Setelah proses si maksi, kami pun tak sabar melanjutkan perjalanan Tidak turun kenapa itu, Parkir Sesang, beratin Nah, ini jalannya super licin, misalnya nih Motor di depan Kemudian kita berjalan dari BFM Berjalan rama 7.1 Melewati perkebunan warga Duh, pemisah ini cuacanya Grimis ya Gimis besar Mulai hujan Aduh, gak bawa jas ya Gak bawa jas hujan Karena hujan, kami berhenti dulu di basecamp untuk memakai jas hujan Kita istirahat dulu Di kantin, tapi gak ada orang Ini udah setengah jam ya Dari tadi tempat tiket Ya ini kita dari istirahat sebentar Barusan di kantin ya Hujan Jalan lagi Tiga kilo lagi ya Uh, semangat Ini sudah jam 2 Tadi kita sampai di depan karsis jam 1 Sekarang sudah 1 jam ya Karena kita banyak berhenti ya Hujan juga Ini sepi banget Sepi banget suasananya Adem Mantep buat Menenangin diri Sleep guys Jalan nyarisin banget tuh Jalan nyarisin banget tuh Bensin auto-beaknya pak Bensin auto-beaknya pak Ya pak misalnya nih Kalau kalian mau kepencangnya Harus Misalnya itu Paling terakhir nih Di pos 1 ya Di atas Katanya gak ada lagi Kecuali kalau kalian bawa dari rumah Berat-berat Sekarang Mari kita berkata ke Tadu Berkata ke Tadu Tadi juga Pada ke Tadu Semoga Semoga Bermin cerah Yuk Stap Bermindah Nah Selamat 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 Sekarang 7.45 Tidak Setengah Tiga Jam 3 lagi Juaca berkabut Kita baru berangkat dari pos 1 Sudah masuk ke kawasan hutan Jalannya banyak akar Sampe Lanjak terus Lanjut lanjut Kalau suki ya teh Ini baru setengah kilo Dari pos 1 Gimana? Mayat Gimana pendaki termuda teh Ini udah jam setengah 4 Kita belum sampai pos 2 Masih Yang lain masih di bawah Udah capek Sampai di Sampai di Oke Gimana? Semoga Gimana cinta? Tidak Sudah Tidak Jaga stamina ya, jangan terlalu terburu-buru Kata yang lain yang pernah kesini itu sekitar 5 jam ya Kalau pasti santai Mungkin kita nyampainya bisa Paling telat jam 8 Di tengah perjalanan kami melihat seekor lutung sedang berada di atas pohon Kami juga menemukan kacang-kastannya yang mana bisa dimakan Ini pendakiannya versi nyantai banget Ya bisa nih, saya menemukan biji kenari ya Ada banyak, ini bisa dimakan pemirsa nih Istirahat dulu guys Bukan cuma hati, tapi badan juga butuh istirahat Terjalan banget nih Sudah setengah lima ini, belum nyampe Pos 3 Mas, 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 mas Sampai nih di pos 3 Jam berapa? 25 menit? 25 menit Satu jam ya Dari pos 2 Post 2 Post 3 Tidak ada landai sama sekali Panjang terus Dagu ketemu di pos 3 Dagu Dagu ketemu di pos 3 Ini kita lagi istirahat Ini kita lagi istirahat dulu di pos 3 ya Sambari sholat asar Ini udah jam 4 lebih Ya misalnya nih sekarang kita berangkat lagi dari pos 3 ya Sekarang sudah pukul 17.13 ya Jam 5 lebih Buru maghrib Tersempat Biar gak terlalu malam Nyampainya Semuanya istirahat dulu ya ini antara pos tiga dengan pos empat setengah enam Mirsa udah mulai gelap nih baru nyampe di pos empat jam enam pas ini udah gelap Mirsa nih minum kopi tanpa ya teman-teman akhirnya kita sampai di puncak jam 19.38 karena kita sangat nyantai lebih dari nyantai banyak istirahat siapa yang paling lemah sekarang kita akan masak-masak tena pasang tena terus masak-masak terus jam 8 kurang 15 menit kita mulai mendidikan tenda ini banyak kabut Oh teman-teman turun di sini untuk lapak tenda ini minimalis ya makan malam kita teman-teman untuk malam tadi kita makan maka dari rumah masih banyak banyak pasti iya besok kita masak-masak terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati